soal ilmu ilmu di dunia dengan ilmu agama berarti soal ilmu di dunia soal ilmu dunia mereka benar dimotivasi terus anaknya kamu harus belajar kamu harus belajar kamu harus belajar urusan dunia mereka katakan tuntut ilmu setinggi-tingginya urusan ilmu agama orang yang hajar rajin pengajian kenapa lah pengajian kalian pengajian ke pengajian di pengajian orang belajar ilmu agama diajarkan bagaimana solat yang benar bagaimana sabar yang benar bagaimana berhadapan dengan takdir yang benar diajarkan ilmu agama Allah Tidak sedikit kita mendengar ada orang yang mengatakan soal agamanya lebih baik gak tahu dibanding tahu subhanallah lebih baik bodoh dibanding berilmu karena ada karena ada kaedah ini dalam ilmu dunia lebih baik tidak mengerti dibanding mengerti gak ada lebih baik tidak faham dibanding faham gak ada tapi giliran agama enak aja bilang lebih baik gak tahu dibanding tahu subhanallah kalau kita banyak tahu nanti melanggar kita banyak dosanya tapi kalau kita gak tahu kita melanggar gak banyak kan lebih baik gak tahu dibanding tahu siapa bilang subhanallah ini godaan syaitan yang sangat luar biasa sehingga membuat orang zahid terhadap ilmu tidak suka tentang ilmu agama naam betul bahwa orang yang tahu kemudian melanggar dosanya besar dan orang yang benar-benar tidak tahu dan melanggar karena ketidaktahuannya dimaafkan Allah itu benar tapi beda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu jangan sama kan antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu yang tadi itu bawaannya kepada tidak mau tahu tidak mau sudah orang belajar agama kita pergi orang mulai udah ekornya sudah panas berangkat nah ini ngajarkan agama lagi banyak tahu saya susah ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh itu gak boleh itu artinya tidak mau tahu dan ini yang kata para ulama dosanya dosa bernama berpaling dari agama Allah tidak mau tahu sama sekali dengan agama Allah Allah berfirman dalam Al-Quran siapa yang lebih zulim dari orang yang diingatkan ayat-ayat Robnya kemudian dia berpaling ini orang yang tidak mau tahu soal orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dimaafkan Allah bukan karena dia tidak belajar tapi dia belajar 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 berusaha mengetahui ilmunya sampai disitu yang ini terjerumur kesalahan karena ketidaktahuannya sementara dia terus belajar dan belajar jadi tidak disengaja salah dan juga tidak dibuat-buat untuk tidak tahu dan tidak mengerti namun ini berdar berdar di tengah kaum muslimin lebih baik gak tahu dibanding tahu soal agama soal dunia gak ada yang pernah ngomong seperti itu selamat menikmati